selamat berpuasa semoga puasa di satu bulan ke depan ini diberikan kemudahan dan kelancaran agar kita meraih kemenangan di hari raya idul fitri oke langsung saja ya di video kali ini saya akan mencoba ngasih ini soal apa ngasih gimana cara ngebedain antara hot wheel super tricerhan alias ban karet dengan yang regular ban plastik soalnya di beberapa video saya itu ada yang sering nanya bang, om, mas, bro perbedaan hot wheel super tricerhan atau ban karet sama yang plastik itu gimana sih soalnya saya belum pernah dapat nih nah gitu ini pertanyaan juga dulu muncul di kepala saya sebelum saya megang secara langsung apa itu hot wheel super tricerhan nah ini saya udah sengaja nih saya pesen dari temen om digit saya pesen super tricerhan dari si angel ini nanti saya akan kasih perbedaannya gimana oke sebelumnya saya buka dulu ya oke keras ya yuk keras lah kalau nggak keras oke sudah saya buka nah sudah kelihatan kemilau wis kemilau kaya emas oke ini dia super tricerhan 16 angel ini super tricerhan 2017 adanya di locek oke ini pertama secara secara kasat mata perbedaan dari keduanya antara super tricerhan dan yang versi reguler sudah kelihatan banget tuh kelihatan banget kan dari segi warna sudah kelihatan banget yang reguler ini reguler ya tapi bukan tricerhan reguler cuma ini versi regulernya yang ini super tricerhan alias ban karet yang ini lebih warnanya lebih nge gold emas dan ini kuning biasa kemudian dari segi mobil sudah kemudian ini dilihat dari gambar yang ada pada blister juga warnanya sudah beda yang ini gelap kuning gelap yang ini kuningnya kuning emas gold kemudian dari masih ada di gambar ini roda dari yang super tricerhan ini agak tebal nih nah sedangkan yang ini yang reguler tipis putihnya tipis kalau yang ini tebal nah itu sudah kelihatan banget perbedaannya dan ada lagi perbedaannya ada di blister kalau yang super tricerhan disini ada logo logo api berwarna emas nih kalau yang reguler tidak ada oke bisa dilihat oke kemudian ke perbedaan selanjutnya apa itu dari ban lihat bannya yang bawah ini yang super tricerhan yang atas yang reguler yang super tricerhan bannya itu ada alurnya ya yang bawah tuh lihat ini gak mau fokus nah tuh dia ada alurnya kemudian yang reguler ya polos tanpa alur bisa dilihat ini yang tricerhan super tricerhan ban karet ada alurnya yang atas yang reguler polos tuh ini super tricerhan ini reguler nah mulai tahun berapa itu 2000 berapa ya ini 2016 yang reguler super tricerhan reguler tuh perbedaannya ada di ini cuma yang dulu-dulu waktu tahun 2000 berapa itu 2000 perbedaannya cuma ada di ini strip hijau saya gak punya sih ya yang tricerhan seri-seri dulu strip hijau disini ntar ada tulisan tricerhan nah itu perbedaannya disitu cuma kalau yang sekarang mudah-mudah baru perbedaannya yang secara kasat mata tuh disini nih ini yang ban karet itu gold lidah apinya warnanya emas sedangkan yang reguler lidah apinya berwarna silver oke udah kan udah jelas banget atau masih kurang jelas oke kalau kurang jelas saya buka saja biar tau tuh ini loh kalau dibuka ini kelihatan banget ini mas kan lidah apinya emas oke ini yang tricerhan support tricerhan ini yang reguler kalau yang reguler 16 angel ini bisa buat balap ya susah amat terus oke oke itu ditambah lagi selain di mana tadi di blisternya ini ada logo lidah api kemudian pada mobilnya ada logo TH tricerhan ini sel dari tricerhan sedangkan yang reguler tidak ada oke udah jelas warnanya udah mobil dari warna dari mobil udah jelas banget yang ini emas yang ini kuning nih bannya ya dari segi bannya tuh yang ini tuh ada alurnya cuy ini ada alurnya yang ini polos oke tuh ini bahan karet kayak gini sama semua sih perbedaannya hanya di itu saja sedangkan tricerhan yang reguler lidahnya lidah apinya tuh silver dan di bodinya tuh juga ada logo lidah api kalau yang super tricerhan yang baru logonya cuma TH sedangkan yang reguler logonya lidah api pada mobil oke udah lihat perbedaannya apa sedangkan yang seri-seri terdahulu ini tricerhan 2014 nih factory seal 2014 ini juga udah kelihatan banget sama sih hampir sama lah kalau yang reguler warnanya agak terang sedangkan yang super tricerhan atau ban karet warna mobilnya lebih gelap segi ininya apa gambar pada mobil juga sama kayak tadi yang reguler ini yang reguler ini yang super tricerhan oke ban nya juga kelihatan banget nih ini yang reguler plastiknya kelihatan kemudian yang super tricerhan seperti ini nah geriginya udah beda geriginya udah gerigi ini tuh karatnya kelihatan banget kan dan ada logo TH pada bodinya bodi mobil untuk yang sandblaster ini perbedaannya juga cukup mencolok dimana ini apa ya namanya roll bar apa ya yang super tricerhan pakai plastik kemudian yang seri reguler nyambung sama bodi pakai besi dia oke kalau ini jangan dilus dulu ya masih sayang bro oke ada pertanyaan lagi saya kira udah cukup jelas perbedaan antara super tricerhan dan ban dan reguler kemudian yang tricerhan reguler ada ban karet itu ada logo lidah api pada mobil ini lot key 2016 tricerhan regulernya ini ini lot C super tricerhan ini dan ini apa ya saya lupa ini masuknya di lot apa lupa banget di down 2014 berangkali om ada yang tahu kasih tahu saya di kolom komentar di bawah oke deh saya rasa sudah cukup jelas video saya ini perbedaan antara super tricerhan ban karet dengan tricerhan reguler itu dia oke saya ucapkan terima kasih banyak oh iya apabila masih ada pertanyaan atau kurang jelas bisa lah komen aja di bawah ya terima kasih sudah nonton video saya kali ini saya ucapkan terima kasih banyak selamat berpuasa oh iya di bulan puasa ini saya saya kayaknya akan update video di malam hari setelah terawih mungkin siangnya tidur kali ya yang jelas mungkin rata-rata malam habis terawih oke jangan lupa